selamat pagi bro, saat ini saya sedang berpatroli Sambil saya ingin menjelaskan tentang pengalaman saya selama beberapa bulan pakai Fubo Vinci Menurut saya Fubo Vinci itu enak, devicenya itu sesuai dengan selera saya, sesuai dengan angan-angan saya dia itu simple, bodinya itu juga bagus, elegan untuk pasang koilnya itu juga mudah, mengisi liquidnya juga gampang, terus geluannya itu kayaknya enggak ada paling, cuma waktu kadang-kadang itu leaking, kalau leaking itu normal menurut saya, leakingnya juga enggak terlalu over gitu, jadi untuk mengatasi leaking itu ya cuman dibersihin aja pakai kapas, setelah itu ya normal lagi Ada nih pertanyaan, om bedanya liquid saltnik sama free piece itu apa sih? Nah untuk saltnik itu, yang dimaksud liquid saltnik itu liquid yang mengandung nikotin tinggi, biasanya antara 25 sampai 50 miligram Nah itu untuk saltnik itu biasanya itu kadar asapnya itu lebih sedikit dibanding dengan liquid free piece Nah kalau free piece itu biasanya itu kisaran kadar nikotinnya itu antara 3, 6, 9 sampai 12 ya loh, gak salah maksimalnya 12 miligram Nah untuk kadar asapnya itu lebih tebal Nah itu yang membedakan di yang lebih spesifiknya itu Nah untuk kalau dilihat dari botolnya itu yang saltnik itu biasanya botolnya kecil Jadi kisaran ukurannya itu berikutnya Jadi kisaran ukurannya itu antara 15 miligram sampai 30 miligram 15 mili sampai 30 mili Nah kalau untuk free piece biasanya ukuran botolnya itu 60 mili sampai 100 mili Terus ada yang tanya lagi Om Enak liquid yang Nikotin 3 atau 6 Nah Untuk masalah itu Tergantung selera Jadi misalkan Kalian pakai Yang 3 mg Itu ya Lumayan lah enak Untuk long puff pun Masih nyaman di tenggorokan Kalau kita Pakai yang 6 mg Itu lebih garuk di tenggorokan Karena Kadar nikotinnya kan lebih tinggi Makanya itu Kalau kalian itu Masih pemula Jadi mending ya pakai yang 3 mg Tapi bagi kalian yang Udah kebiasa Nikotin tinggi atau Barusan pindah dari rokok Itu mending pakai yang 6 mg ke atas Selama Di tenggorokan kalian itu Masih nyaman Ada lagi yang tanya Masalah koil Untuk ganti koil itu Berapa hari sekali Gantinya Kalau saya Pribadi Sesuai pengalaman itu Selama koil itu Masih berasa enak Jadi ya Kita gak usah Ganti koil Tapi kalau Koil itu Waktu kita ngepuff Itu udah Berasa gosong Atau gak enak Liquidnya Itu ya Diganti aja Mending Saya pakai koil itu 20 harian 20 hari Jadi Sesuai dengan Masa habisnya Liquid Jadi Liquid 60 ml Kalau habis Ya saya ganti Koil juga Jadi Kesimpulannya Untuk memilih Liquid Itu ya Tergantung Kalian sendiri Tergantung Selera kalian Jadi Misalkan Suka Creamy Ya mending Pilih Creamy Creamy itu Juga macam-macam Misalkan Suka Yang rasa Buah Atau Fruity Itu ya Pilih Fruity Rasanya Juga Macem-macem Jadi Kalau saya Ditanya Enak Mana Saya Juga Bingung Jawaban saya Seperti ini Tergantung Selera Kalian Yowes Saya Tak Lanjut Patroli Dulu ya Terima Tepuk Itu Kau lah Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu channel saya ini spartisans.com Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Oh iya jangan lupa di like Selamat menunggu video saya selanjutnya, bye bye Selamat siang teman-teman semua yang menyaksikan channel saya ini Di video ini saya mau minta saran atau pendapat dari teman-teman yang mungkin punya masalah Seperti saya, kenal pot saya ini mengalami keadaan yang seperti ini Jadi ini berkarat seperti ini keadaannya Di sini juga, jadi mulai atas sampai bawah Nah yang ini juga bolong Sampai ke dalam juga itu Mungkin teman-teman yang punya kasus seperti saya ini Bisa memberikan saran atau pendapat Atau apa ya Solusi gimana ini kok Bisa seperti ini Jadi kenal pot ini tuh sudah bukan orinya Setahun yang lalu itu Sudah mengalami Seperti ini juga Sudah mengalami Keropos Berkarat Nah saya bikin betulkan ke tukang kenal pot Terus sama tukangnya itu dirubah total Dengan bahannya dia Jadi Dimodif lah Cuma kok ini baru setahun kok sudah begini lagi Nah Dulu itu pernah Saya menanyakan juga Kepada tukangnya Kenal pot itu Loh pak Kok bisa seperti ini tuh Kenapa Nah ternyata dia juga Bingung Dia gak tahu Juga heran Baru katanya baru ini Kasus seperti ini Apalagi saya Tambah bingung Perasaan saya juga Apa ya Gak Gak pernah kena air laut Atau Kan Kalau Katanya itu kan Yang bikin Berkarat itu kan Air laut Itu Atau air hujan Nah Perbandingan saya itu Saya Sama motor Motornya Bapak saya itu Malah sudah Lebih lama Tapi kok awet Gak pernah berkarat Tuh Nah mungkin teman-teman Yang punya Kasus yang sama Seperti saya Saya minta Pendapatnya Biar saya tahu Apa sih Penyebabnya itu apa Kok bisa seperti ini Gitu Oke Saya tunggu pendapat Dari teman-teman ya Oke Bye-bye Selamat menikmati